Salah satu caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang, Dapil 4 dari Partai Nasdem, Jasa Wardani Ginting, kembali menyerap aspirasi dari masyarakat Mulyurjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang menginginkan perubahan dari kondisi saat ini. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan menyeluruh di segala sektor, mulai dari infrastruktur yang belum merata di daerah, akses layanan kesehatan, dan tarif perekonomian warga bisa meningkat sekalipun berada di pinggiran kota. Dhani Ginting berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan Deli Serdang dan pembangunan tak berfokus di kota Medan. Ia berharap masyarakat dapat mendukung Partai Nasdem dalam pemilu mendatang, agar janji politik perubahan yang digaungkan Presiden Usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan, dapat diimplementasikan dengan nyata. Kami melihat bagaimana pembangunan pemerintah pusat masih dilakukan di kota Medan, juga di wala wilayah perbatasan antara Deli Serdang dan Medan. Yang kami dapatkan hanya dampak buruk dari pembangunan tersebut, di mana jalan rusak, banjir semakin meluas, itu yang memupuk kekecewaan masyarakat. Kami melihat Bupati kami sudah bekerja keras, akan tetapi kesenjangan, anggaran, program dari pusat memperlambat pembangunan di Deli Serdang, khususnya Kecamatan Sunggal. Untuk itulah kami berkumpul di sini, berdoa, agar itiar perubahan mewujurkan Indonesia adil, makmur, dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Amin, amin. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!